Saya cerita Lu anak Udah nikah, udah punya anak Biasanya itu jarang telpon sama orang tuanya Jarang jumpa sama orang tuanya Jarang berbagi sama orang tuanya Istrinya mengingatkan 21 tahun tuh anaknya dikatakan Rupa sama orang tuanya Ya mungkin cuma lebaran apa ini Si Istrinya ngomong Bang, mungkin di Arab nih Kejajahnya Apa malam ini kau gak kepengen Keluar dengan seorang wanita Sama seorang wanita Sama siapa Sama ibumu Supahamu, baru dia sadar Iya Aku gak pernah keluar sama ibuku Makan bersama ibunya, biasanya makan sama istrinya terus Tapi sama ibunya jarang Ibunya dibawa keluar, setelah 21 tahun Dikatakan Ibunya udah janda Bapaknya udah meninggal 19 tahun yang lalu Akhirnya dia tipu Dia katakan Umi anak ingin makan sama ummi malam ini Kita keluar ummi cari makan Kata dia Bener kamu ngajak ummi Kata dia Ummi nyatanya Kok gak apa-apa kan Gak ada masalah kan Anak-anak mau gimana Istrinya mungkin Enggak, gak apa-apa mi Karena bingung Kok aneh Anaknya ngajak ibunya makan bersama Yang biasa diajak siapa? Istrinya Tapi ibunya hampir gak pernah diajak makan bersama Di warung yang enak Subhanallah Iya mi Nanti anak jemput Kata dia habis Isya Subhanallah Anaknya datang Ibunya sudah di depan pintu Si anak motil pun Sudah melihat ibunya di depan pintu Akhirnya ibunya masuk ke mobil Dilihatin tuh anaknya Kata si anak-anak Tidak melihat orang yang lebih bahagia Dari ibu anak Si ibu ngomong Wahai anakku tadi Gak ada satu orang pun di kampung ini Kecuali tahu aku mau keluar sama kau Karena kebahagiaan dia Dia ingin berbahagi kebahagiaan Anaknya kembali Anak yang 21 tahun Tidak ingat semua orang tuanya Kembali hidup Dia datang ke orang tuanya Dia datang Masya Allah Masuk nih ke rumah makan Dikasih menu Ibunya cuma ngeliat menu itu Sambil ngeliat ke anaknya ketawa Lupa anaknya Kalau ibunya sudah gak bisa baca Sudah harus pakai kacamata ibunya Terus Diambil Sama anaknya Umi aku bacakan buat engkau Dibacakan sama anaknya Satu persatu Uminya setiap dibacakan bahagia Dia tersenyum Dia ingat dulu ya Dia yang bacakan buat anaknya Sepan Akhirnya makan Selesai makan Si anak ngomong Mi Kapan kita keluar lagi Mi Kata dia Kata si Uminya Nantilah Nanti aku ya Aku yang Traktir kau Kata dia Ya Mi Kata dia Sudah pulang Setelah beberapa waktu Ibunya sakit Sakit di rumah sakit Sampai meninggal Gak pernah keluar lagi Setelah selai pemakaman Ibunya selesai semuanya Tahu-tahu dia Ditelepon sama Restora Kata dia Fulan Ia kata dia Kau ada undangan makan Di restoran Dan udah dibayar Kata dia Buat kau Istrimu dan anak-anakmu Datang ke restoran Ternyata ibunya Yang sudah Bukinkan Buat dia Ibu kita itu Gak pernah lupa Sama kita Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton!